Orang-orang nih, yang meragukan nasabah alawi, mereka kan berpegangan dengan tesis satu orang itu. Ketika tesisnya dibantah, sekarang minta tes DNA, berarti kan dia sudah tidak yakin, kalau seumpama tesisnya dia itu benar-benar hebat, Anda jangan nonton tes DNA. Anda pegang itu tesisnya, kalau Anda masih menuntut ba'alawi habaib untuk tes DNA, secara tidak langsung, Jenengan sudah meragukan tesisnya orang tersebut, Anda sudah tidak yakin dengan orang tersebut. Gecelono, kalau Jenengan benar-benar yakin habib ba'alawi itu bukan turun Nabi Muhammad dengan dasar tesis itu, Gecelono, pegangi, yang yakin, Jenengan, konsisten, tidak usah menuntut tes DNA, adu argumen. Kalau sudah adu argumen, kok kalah? Sekarang propaganda lagi, mari tes DNA. Leketuk sudah, kelihatan kalau dia bodoh-bodoh, tidak mengerti agama. Tidak mengerti agama, komentar. Ya jadinya begini, fitnah. Terima kasih telah menonton!